Halo semuanya, seperti yang kita tahu penggunaan kantong plastik atau tas kresek ya, itu sangat dibatasi sekarang ini. Terutama di tuku-tuku seperti supermarket atau toserba ya, itu banyak sekali dikurangi. Ataupun kalaupun ada yang mau menggunakan kantong plastik atau tas kresek ini harus membayar ya biasanya harganya 200 rupiah ya. Ya sekarang memang banyak orang yang kalau belanja ke supermarket atau ke toko-toko itu membawa keranjang sendiri ya, atau tas sendiri, atau tas pun pun atau apa gitu. Atau kalau tidak, mereka akan meminta kardus yang disediakan oleh toko tersebut dan itu gratis, asal tidak memakai kantong plastik. Tapi apa jadinya jika orang yang tidak mau membayar untuk kantong plastik tersebut, tapi mereka menggunakan kantong-kantong plastik yang untuk sayur-sayuran yang ada di gulung begitu, Itu yang nantinya sayuran atau buah atau ikan itu dimasukkan situ lalu ditimbang begitu kan, kan ada kantongnya begitu ya. Apa jadinya jika mereka mengambil banyak kantong itu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikantongi. Ya misalnya sayur-sayur yang ikat itu kan harganya persatuan ya, dan itu tidak perlu dikantongi. Lalu ada pula seperti buah-buah juga, buah yang sudah ditimbang dan ada harganya dan dibungkus dengan plastik wrap, itu kan sudah tidak perlu dikantongi lagi kan. Tapi mereka mengambilnya dan dikantongi satu-satu begitu, akhirnya di dalam keranjangnya, dalam trolinya itu setiap belanjaan dia itu semuanya dikantongi satu-satu. Dan dia mengambil pula kantong yang belum dipakai, jadi masih mengambil beberapa kantong begitu, disimpan oleh dia, dan nanti akan dipakai sebagai wadah belanjaan yang harusnya tidak dikantongi. Yaitu misalnya kayak saus botol, atau yang dalam kaleng-kaleng, atau belanjaannya yang lain. Nah ini kan malah bukannya puasa plastik, malah menghambur-hamburkan plastik. Dan yang melakukannya bukan orang yang tidak mampu loh, mereka banyak dari orang-orang yang mampu belanjanya aja pakai mobil. Dan jelas lah itu bukan sopirnya atau pembantunya, itu bosnya sendiri. Pernah saya menemui suatu kejadian ya, ada seorang ibu-ibu gitu, membawa saus botolan, botolan kaca gitu, yang ukuran tanggung, ditaruh dalam kantong plastik yang seperti itu. Dan plastiknya jebol, dan akhirnya jatuh, pecah lah itu di lantai. Dan semua orang memandangnya dari pandangan matanya seperti dalam hati berkata, syukurin gitu ya. Dan seterus terang saya juga sih dalam hati bilang gitu. Kan memang kantong itu seharusnya tidak dipergunakan sebagai kantong belanja. Akhirnya kan kasihan yang bagian pembersihnya supermarket itu ya, nambahin kerjaan aja nih orang. Bagaimana dengan Anda menilai, jika menilai hal yang seperti ini, jika Anda melihat situasi yang seperti ini, bagaimana menurut Anda? Pihak supermarket sih tidak menegur ya, tapi seharusnya ya trik-trik yang semacam ini tidak digunakan lagi gitu, ya bikin malu lah. Itu menurut saya sih, saya tidak tahu dengan Anda bagaimana, silakan dinilai sendiri. Ya kalau saya sih setiap ke pasar atau ke supermarket, ke toko-toko, saya usahakan untuk membawa keranjang atau tas sendiri. Kalau pakai kardus saya tidak bisa, karena saya tidak pakai mobil, pakai motor. Susah banget kalau bawa kardus pakai motor itu, bisa-bisa malah celaka nanti di jalan. Kalaupun terpaksa saya tidak bawa kantong atau keranjang, ya saya bayarlah 200 rupiah ini cumaan kan. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.